Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan Amin Puji Tuhan Firman Tuhan pada hari ini terambil dari keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-29a demikian firmannya Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Peristiwa Musa yang membelah air laut teberau membuat bangsa Israel bisa berjalan menyeberangi di tanah kering di antara dinding air laut yang terbelah Dan ini menjadi suatu peristiwa yang luar biasa yang tercatat dalam kitab keluaran Betapa tidak hanya dengan mengangkat tangan sesuai dengan perintah Tuhan air laut terbelah Mujizat ini menjadi wujud pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel agar bisa lepas dari kejaran pasukan Mesir Mujizat ini tentu tidak dapat disangkal menjadi karya Tuhan yang begitu besar bagi bangsa Israel Tetapi yang tidak kalah menarik adalah sisi lain yang membuat bangsa Israel dimampukan menyeberangi laut teberau Secara manusiawi menyeberangi laut yang terbelah dua tidaklah mudah dilakukan begitu saja Paling tidak ada dua reaksi ada yang mau dan ada yang tidak mau menyeberang Bisa jadi ada pergumulan yang muncul ketika akan menyeberang laut yang terbelah ini Perasaan khawatir bagaimana jika di tengah perjalanan menyeberang tiba-tiba lautnya kembali menyatu dan menenggelamkan mereka Apalagi belum tentu semua bisa berenang dan ini juga baru pergumulan yang sederhana yang muncul Belum lagi kekhawatiran yang lain Tetapi cerita menunjukkan bahwa bangsa Israel menyeberang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Artinya secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa Israel di tengah ketakutannya Agaknya juga saling menguatkan satu sama lain untuk mau menyeberang bersama demi masa depan yang lebih baik Maka yang bisa kita renungkan dari bacaan ini adalah Sudahkah kita saling menguatkan? Sudahkah kita saling mendukung? Dan sudahkah kita berjalan bersama dalam keluarga, lingkungan masyarakat, pekerjaan Bahkan dalam persekutuan kita Mari ketika kita mengalami pergumulan, kita tetap berjalan bersama Saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita Kita berdoa Tuhan Yesus kami diingatkan pada kisah bangsa Israel yang berjalan Tuhan Yesus kami percaya bahwa Engkau juga memberikan jalan bagi kami Mampukan kami untuk saling menopang dan saling menguatkan satu yang lain dengan yang lain Agar hidup kami tetap seturut dengan kehendak-Mu Tolonglah kami Tuhan agar kami senantiasa mampu menguatkan sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami bersyukur dan kami berdoa Amin